Tanda-tanda kencing nanah GO pada laki-laki Gangguan gonorrhea atau kencing nanah merupakan salah satu penyakit menular seksual yang umum dan disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoea atau gonococcus. Pria ataupun wanita dapat terjangkit penyakit ini sebab bakteri gonococcus biasanya ditemukan di cairan mer, p dan misve dari orang yang terinfeksi. Bakteri penyakit ini dapat menyerang dubur, cervix, leher rahim, uretera, saluran kencing dan sperma, mata, dan tenggorokan. Gonorrhea paling sering menular melalui kegiatan hubungan intim. Misalnya seperti oral atau anal, penggunaan mainan seks yang terkontaminasi. Berikut gejala gonorrhea pada laki-laki yang perlu kamu tahu. Frekuensi buang air kecil yang cukup sering keluarnya nanah dari mer. P. Tetesan cairan, berwarna putih, kuning, krem, atau kehijau-hijauan. Bengkak dan kemerahan dibukaan mer. P. Bengkak atau nyeri pada testis, sakit tenggorokan yang datang secara terus-menerus. Ketika sudah diobati, infeksi ini mungkin masih akan bertahan di tubuh selama beberapa hari. Pada kasus yang jarang ditemukan, gonorrhea dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Khususnya uretera dan testis, rasa nyeri juga dapat dirasakan hingga kerektum. Gonorrhea yang dibiarkan dapat menyebabkan epididymis, rasa sakit di daerah testis, yang berisiko terhadap infertilitas. Jika tidak diobati dengan cepat, gonorrhea lama-lama akan menyebabkan masalah pada prostat dan menimbulkan luka pada uretera. Sehingga akan menyebabkan susah buang air kecil. Apabila gonorrhea dibiarkan begitu saja dan tidak diobati, infeksi akan terus berkembang dan ada kemungkinan terjadi komplikasi yang serius. Termasuk masalah kesuburan. Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gonorrhea, pencing nana, infeksi saluran temi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!